Intro Halo, apa kapan anda semua? Semoga selalu benar-benar, saya ketemu lagi bersama dengan Bung Roki Kedirong, Bung Roki tadi malam KPU sudah melakukan undian Nomor calon presiden dan calon wakil presiden ada nomor urut 1 Anies Roswedan Nomor urut 2 Pak Prabowo dan nomor urut 3 itu Ganjar Pranowo dan pasangannya masing-masing ya Dan sebelumnya sudah ditapkan oleh KPU juga Artinya ini memang kita akan punya 3 calon wakil presiden dan calon wakil presiden Dan salah satunya itu adalah anak Pak Jokowi, begitu ya Ya mungkin itu juga nomor urut pemenangnya nanti tuh, 1, 2, 3 itu Tapi semua tergantung pada tanda-tanda alam Dan tanda-tanda alam itu juga ditunjukkan oleh Ibu Mega Yang menolak untuk menerima tunduk-tunduk kepala dari ponakannya Paman Usman Itu nanti kita bahas, itu menarik juga karena ternyata visualnya tidak seperti itu Seperti kelihatannya ada yang mengkrimi Ibu Mega ini Karena ini 2 kali salaman kok, yang pertama mereka sebenarnya salaman dengan Ibu Mega Dalam kondisi berdiri, tapi yang salaman, nggak tahu kenapa diulang lagi dengan salaman jongkok-jongkok Dan yang viral yang berjongkok di depan Ibu Mega itu, sungkem di depan Ibu Mega itu Saya ingat dulu dalam tulisan sejarah itu ketika Bung Karno menerima Pak Dirman itu Diulang 2 kali itu, supaya terlihat bahwa Bung Karno betul-betul berbaik-baikan dengan Pak Dirman Tetapi itu zaman perjuangan kemerdekaan ketika memang diperlukan pesan internasional Bahwa sipil dan militer itu tidak ada jarak Karena itu siapa dulu IPOS itu membidik kembali pertemuan Pak Dirman dengan Bung Karno Supaya diberi sinyal kepada internasional bahwa negara kesatuan Republik Indonesia masih berdiri itu Nah ini sebetulnya ciri-ciri bagaimana satu peristiwa diperlukan untuk direka ulang agar pesannya tiba Nah yang tadi malang itu justru supaya pesannya jadi hancur Terbalik itu, dan itu separuh feudalisme disitu, tapi separuh juga menjilat disitu Tapi itu menunjukkan bahwa ada rasa bersalah yang tidak mungkin lagi dihapus oleh restu Ibu Mega Kira-kira itu pesannya itu Ya, ya, ya Tetapi ini bagi orang yang tidak mengerti konteksnya Ibu Mega ini memang benar-benar di framing Ini orang apa-apa, ya apa, bukan saya, sombong banget begitu Tidak mau menerima sungkemnya nanya Pak Jokowi Saya kira publik tidak lagi menilai itu walaupun di framing macam-macam Tapi Ibu Mega merasa yang mesti sungkem itu Bapak Lu, bukan Lu Lu itu cuma Bahwa masa Ibu Mega menerima sungkeman dari ponakan Paman Usman Kan itu tidak masuk akal tuh Jadi dari segi kelas Ibu Mega tentu mengerti tata bahasa kebudayaan Etikanya yang mesti datang minimal menyapa itu adalah Pak Jokowi Bukannya dua bocah ini juga Mega juga tahu bahwa ini kualitasnya di mana Kalau begini itu artinya Mega merasa, kalau begitu dia disuruh lagi oleh dua putra Pak Jokowi Disuruh untuk membujuk Ibu Mega Ya, nggak mungkin lah itu Itu juga cara yang konyol itu Bukannya Ibu Mega yang arogan Tetapi secara etik atau dalam nobelness Dalam hirarki Hirarki Sebut aja ya, hirarki kemuliaan itu Lebih mulia kalau Pak Jokowi yang datang Bahkan Pak Jokowi mustinya sujud di depan Bumega Karena publik tahu bahwa yang salah itu Pak Jokowi Bukan dua anaknya tuh Anaknya itu korban dari ambisi Jokowi aja kan Iya, iya, iya Oke, tapi kita jadi ingat kalau kemarin Pak Jokowi bilang Soal waktu pidato di Golkar menyatakan banyak drakor-drakor gitu Dan kemudian kemarin tadi malam juga disinggung lagi oleh Ganjar Digunakan juga kosa kata drakor itu oleh Ganjar Orang melihat ini juga bagian dari drakor gitu Dan kita sebagai publik bilang jangan tertipu oleh drakor gitu Yang tadi malam itu bukan drakor itu Anak Dracula tuh Eh, sorry Dracula maksudnya drama keluarga gitu Oke, oke Nah, penting itu dijelaskan gitu Jelas itu, drama keluarga ya Kalau disinggungkan ya drakula tuh Jadi masalah-masalah kita sekarang Beralih dari upaya untuk membersihkan politik Dari feudalisme, dari persekongkolan Lalu orang karena udah capek mungkin membahas Kenapa Mahkamah Konstitusi tetap bersih kuku Untuk meneruskan atau tidak mencabut Keputusan 90 itu Ya karena tetap Mahkamah Konstitusi itu peralatan presiden tuh Jadi tetap terlihat bahwa yang udah ditegur secara etis pun Oleh Jim Lee itu gak mau berubah tuh Apalagi yang lagi berniat untuk menguasai Memperoleh kekuasaan di 2021 Pasti gak akan berubah juga tuh Jadi niat-niat busuk Jangan busuk lah Niat buruk ini yang dilihat oleh publik Dan publik menangkap bahwa Gibran dan Kaesang Ada terganggu moralnya Tetapi dia merasa bahwa yaudahlah Mau terganggu-nggak terganggu Yang penting sebentar lagi berkuasa Kan itu buruknya kan Jadi kekuasaan mengendalikan Kesopanan Kekuasaan menundukkan kemuliaan Kita kan tadi cepat berharap dengan munculnya Lebih dari dua pasang calon Kita setidaknya akan mendapatkan Pemilu Pemilu BDIP juga melakukan hal yang sama tuh Dengan membujuk ASN tuh Kan itu yang beredar Minimal itu yang kita bisa lihat tuh Bahwa Apa Berbesar Sampai di mana kemarin tuh Ke ASN yang mengaku Disuruh memenuhkan ganjar Dan bahkan Harus menyumbang tuh Kita gak tahu Apa itu Fake Dibuat Untuk semacam kampanye negatif Tetapi prinsipnya Gak ada yang membantep itu kan Belum ada yang membantep BDIP juga Melakukan praktek-praktek kecurangan Itu dasarnya begitu Belum juga soal Partai integritas Misalnya yang bocor kemarin Partai integritas Yang Bupati Sorong Yang ditangkap KPK gitu Dan kita tahu Iya Itu ada partai integritas Ada kasus di Boyolali Mesti di clear dulu tuh Supaya kalau kita mau berpolitik Secara bersih Masih-masih pihak Mesti disclaimer Bahwa oke Kami pernah melakukan kejahatan juga Kami pernah membuat kesalahan juga Kan BDIP gak bersih-bersih Atau makan tidak bersih Di 2019 Iya Jadi Mestinya sesama orang Orang yang tidak bersih Jangan saling Membocorkan Iya Sepu kotor Jangan berupaya saling membersihkan Itu makin kotor lah Iya Oke Tapi Kita susah dong Yang berharap Sebenarnya dengan Pemilu kali ini Atau pilpres Khusususnya pilpres kali ini Untuk secara bersih Dan kita menghasilkan Seorang pemimpin yang Yang kita harapkan gitu Kecuali bahwa kemudian Publik itu Melakukan gerakan Yang 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 cukup masif Cukup Terkoordinasi Bahwa ya harus dilawan Semuanya itu Saya kira perlawanan moral itu Mulai tumbuh Saya kemarin di Masih muter-muter Jawa Timur Di Malang Itu masih Makin lama Makin bersikap apatis Bahkan Sudah mulai ada Semacam pertanyaan Kecil Ya mungkin Lebih baik Gak usah pilih Siapa-siapa Atau Lakukan Apa yang mereka sebut Sebagai Kekuatan baru Untuk Menghalangi Pemilu Tapi saya bilang Ya itu hati nurani kalian Jadi sebetulnya Masyarakat sipil itu Menganggap Apapun yang terjadi Dalam pemilu 2004 Itu dasar moralnya Sudah hilang Legitimasi Cacawa Prespa Prabowo Dan Gibran itu Di depan mahasiswa Sudah hilang Ya mungkin Banyak orang di bawah Yang gak memerlukan Teori legitimasi Atau Tidak memperhatikan Bahwa legitimasi itu penting Tetapi Bagi kalangan muda Yang mereka yang Terutama Yang akan jadi Pemilih utama Di 2004 Menganggap Pemilu ini Isinya adalah Persiapan kecerangan Dan mereka Menganggap Bahwa 2029 itu Juga akan Masih berlangsung Gitu Kalau Dalil yang sekarang Itu masih dipergunakan Jadi harapan Bahkan untuk Indonesia Mas itu Hilang Tiba-tiba hilang Orang gak Anak muda sekarang Berfikir yaudahlah Anything goes Apa aja jadilah Jadi jangan berharap Bahwa Kemampuan kita Untuk Mempucuk Indonesia muda Memilih dengan Cara yang rasional Itu masih ada Udah gak Bagi-bagi saya Itu udah lenyap Dan mereka bersiap-siap Justru untuk Cari jalan lain Supaya Masih bisa Menghalangi mereka Yang berupaya Berbuat curang Di dalam Pemilu nanti Tapi kan begini Kalau kemudian Pilihannya itu Pada gol Dan orang gak peduli Itu kan Akan lahir Apapun Pemilu akan berjalan Pemilu akan berjalan Dan kita menghasilkan Berbagai kebijakan-kebijakan Yang seperti Terjadi Setidaknya Dalam periode terakhir Dari Presiden Jokowi Dan publik Saya kira Merasakan dampaknya Yang luar biasa Kalau itu dibiarkan Akan berlanjut Kita tidak bisa Membayangkan Apa yang sedia Dibada bangsa ini Sampai sejauh mana Daya tahan Bangsa ini Menghadapi situasi Ya kan Konfrontasi akan berlangsung Setelah Pemilu Akan tetap Ada sinisme Terhadap siapapun Menangnya Karena tidak ada Fasilitas Yang memungkinkan Kompetisi itu Dibuat Fair dari awal Itu yang menerangkan Kenapa sekarang Karena problem Legitimasi Maka anak-anak muda ini Swing fotonya naik Jadi sebetulnya Keinginan Mahasiswa Pemuda Masyarakat Tidak bisa lagi Diterjemahkan Menjadi kepentingan Demokratis itu Mereka sudah berpikir Untuk golput Bahkan yang Tulu saya sebutkan Dengan cara Bicanda LBP Liga Boykot Pemilu Akhirnya di Ucap-ucapkan lagi Tapi Kita mau lihat Sebetulnya Apa yang Kena dilakukan Oleh PDIP Supaya betul-betul Partai ini Yang kita anggap Sebagai partai Yang sedang bersisi Dengan Jokowi Mampu untuk Memaksimalkan Kekecewaan dia Pada Jokowi kan Jadi kalau PDIP Masih siksak juga Itu artinya Politik cawe-cawe itu Berlangsung Antara Jokowi Dan PDIP Maka kehilangan lagi Moral PDIP Nah sebetulnya Yang dapat Kelimpahan itu Adalah Anies Grupnya Anies Tetapi kita tahu Anies akan dihalangi Dan tidak mungkin Presiden Jokowi itu Dengan lega Membiarkan politik ini Berlangsung kompetitif Dan memungkinkan Anies Terjadi presiden Jadi itu yang kita Mesti hitung juga Bahwa Anies itu Hanya bisa terpilih Kalau penghalangnya Dihilangkan dulu Itu kepentingan Dinasih Jokowi Kan itu Begitu kan logikanya Atau matematika Kita dengan melihat Kemarin Anies Mengumumkan tim Nasnya saja Begitu ya Kemudian siapa yang muncul Di situ Kita sudah bisa Menduga Dan itu juga Sebenarnya sudah Boleh-boleh disampaikan Oleh Anies Dan juga timnya Bahwa kesulitan mereka Mencari orang Itu adalah orang Yang berani Berhadapan dengan rezim Dan ternyata Di Indonesia ini Banyak sekali orang Yang punya pangkat berderet Punya jabatan mentereng Punya kekayaan melimpah Itu penakut juga Ternyata ya Pungrofi Itu artinya Kekayaan dan pangkat itu Diperoleh dengan transaksi Itu dasarnya begitu Apalagi soal kekayaan itu Tidak ada kekayaan di Indonesia Yang tidak disponsori oleh kekuasaan itu Jadi sebetulnya Poin-poin dasar dari demokrasi Sudah batal Dan Ya tinggal tunggu Apa Alam memberi sinyal apa Apakah Pemilu Masih diperlukan Tentu Bagi rezim diperlukan Tetapi Selalu ada semacam Kecelakaan kecil Yang bisa membuat Kecelakaan besar Mungkin 2-3 hari ini Akan ada Proses baru Akan ada Toko yang Kena sprinting lagi Lalu Terjadi Realignment Terjadi Kasakus Supporting lagi Kita menonton itu Sebetulnya Jadi Kita tidak menonton Pemilu yang berada Kita justru menonton Peradaban yang tidak Dihasilkan oleh Pemilu Jadi Pemilu itu Menghasilkan Kediatapan Sebetulnya Ya Yang kalau kita lihatkan Tadinya tentu kita berharap Jalurnya Jalur elektoral Selain Selain aneh Tapi Kemudian faktor PDIP Ini sangat penting Kita tadinya berpikir begitu ya Karena bagaimanapun juga Sebagai Orang yang menjadi Indus semang dari Pak Jokowi Dia tahulah Permainan Pak Jokowi Seperti apa Tapi kalau kita melihat Sejauh ini Kelihatannya PDIP juga Tidak berani bersikap Konfrontatif Malah justru Ada kecenderungan Dia coba mendorong Kelompok-kelompok lain Untuk melakukan perlawanan Dan kemudian mereka Yang memetik keuntungan Memang Tapi Kita berharap PDIP itu juga jujur Dalam berpoliti kan Kan sekarang PDIP mempermainkan Seolah-olah dia Victim Seolah-olah dia Korban Sehingga Ya pada benarnya Drama-drama itu Tetapi Kalau PDIP itu Sungguh-sungguh Memain drama Lakukan drama yang Sifatnya tragedi itu Bukan yang komedi Kalau sekarang orang masih Diatinya komedi-komedi Kecil aja nih Jadi lakukan Trump Dengan genre tragedi Yaitu Ambil risiko Untuk Menghasilkan Kedumparan Dan Semua orang akan Lihat bahwa PDIP masih mampu Mengatakan bahwa Kader kami itu Memang bermasalah Presiden Jokowi Kader kami bermasalah Sebagai Orang yang ditugaskan Menegakkan konstitusi Dia justru menyelengkankan Konstitusi Kan kalimat-kalimat itu Yang mesti diucapkan oleh Megawati Bukan sindir-menyindir Doang Atau ya Bapak-Puan Menyimas Tahap menyindir Wah itu Memang keluarga Tapi keluarga yang Persianat segala macam Loh lakukan langkah Kan itu dasarnya kan Supaya betul-betul Terlihat bahwa PDIP mampu untuk Mengendalikan Dan Menimbulkan kembali Kuaspadaan bahwa Kader-kader dia itu Juga Pada dasarnya Adalah Potensi untuk bersianat Termasuk Mungkin Gubernur-gubernur Yang sekarang juga Sudah pindah ke Kubu Prabowo Atau Bupati Jadi sebetulnya Mesti dilakukan Expose publik Supaya PDIP tumbuh Sebagai partai Yang berakar Pada publik Berakar pada Kongsili Bukan berakar pada Transaksi Ya Kalau terus permainan PDIP terus seperti Sekarang ya Ini bukan tidak mungkin Yang justru Yang akan memasuki Keuntungan penuh Itu adalah Amin Cahimin Dan Anis dan Cahimin Ya Karena secara Genuin orang tetap Memposisikan ini Sebagai kelompok perlawanan Sementara Kemuakan terhadap Proses ini kan Semakin Dari hari ke hari Semakin membesar Ya pada akhirnya Akan terbelah tuh Mereka yang mua Dan mereka yang Berharap masih ada Sinyal kecil tuh Yang mua siapa tuh Ya seluruh Universitas mua Seluruh Anak muda yang masuk Akal itu mua tuh Tetapi Di dalam kemuakan itu Mereka mua pada keadaan Nah makin lama Muak itu akan Ditujukan pada seseorang Muak pada Jokowi Muak pada Kibran Lama-lama juga muak pada Ibu Mega Karena Ibu Mega gak Kispoin Jadi Kita jingit Politik itu Betul-betul Dibikin diametrik Kalau Anda beroposisi Lakukan dengan sepenuhnya Bahwa Pak Ibu Mega itu Disebut sebagai Partai terbesar Yang menentukan hasil Bumilu Kenapa takut Untuk melakukan langkah radikal Jadi itu yang membuat juga Kita muak Kita juga muak pada Sikap PDIP yang Tetap masih Cawe-cawe Supaya masih dapat Limpahan Remah-remah kekuasaan Dari Jokowi Ya Oke Jadi saya kira sekarang ini Kita Permainan menunggu Sampai dimana Pulminasi Kemuakan itu ya Dan kita lihat Tanda-tandanya itu Semakin membesar Kendati Sekarang ini Proses elegeral Tidak bisa dihalangi lagi ya Kalau Dari sisi legal formalnya Di antara Calek yang Berasa Menempel dengan siapa Supaya dapat Poin di dalam Pemilu nanti Jadi tetap Ketidakseimbangan Atau instabilitas politik Sangat rawat untuk Dipermainkan nanti Oleh kekuatan-kekuatan Yang sangat mungkin Juga ingin bermain Buat cari keuntungan Tapi kita selalu Balik pada poin Bahwa Di dalam keadaan Kekacauan ini Kita mesti Sponsori Justru Kerusakan yang Lebih mendasar Kalau tidak dirusak Dari dasar Itu tidak akan ada Keubahan di 2024 Yes Oke Baik Mungeroki Sinding kita tetap Yaitu 0% Dan kita muak Dengan situasi sekarang Ya Kita muak Dan mereka juga Yang sekedar main-main drama Oke Makasih Terima kasih